Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakti kita meninggal dalam usia berapa itu berat ke atas dan berat ke atas, itu tidak menimbulkan kesedihatan. Justru ada kemungkinan semangat pertama kita berkumpul dengan seseorang, itu justru tingkat kemerkakan yang tak semakin tinggi. Tidak selamanya juga yang meninggal itu sudah tidak usah kesan kita berkumpul dengan bertahun-tahun, maksud kita bisa meniklaskan keperbiayaan keseluruhan itu. Kenapa? Karena kita tidak dulu mempunyai pembangunan yang benar, tetapi kita ini, kita belum siap. Kurang-kurang jika kita meninggalkan kita, kita belum siap. Mungkin secara ekonominitas yang ditinggal, kita belum siap. Kita belum siap. Namun secara mental, kita meninggalkan keperbiayaan keseluruhan itu. Terima kasih. Namun tidak bisa dikumpul diri, kalau kematian ada sesuatu yang pasti di dunia ini. Saya sudah menentangkan, tidak pasti, dan pasti adalah kematian. Semoga dengan bukara dan bukara di putih, pada kesempatan ini, mengenang-menanggir hati dengan membalapai kuat-kuat dan juga bersumpah-bersumpahkan sebagai bukara dan berhormat kepada beliau. Seandainya saat ini, bukara mempunyai hati yang terbang. Dia yakinlah, apa yang kita lakukan, membaca sukaran ditambah ini benar-benar nantinya. Budak kita mempunyai perhormat yang jelas-jelas kepada arwah beliau, dan sanggung untuk menyebut arwah beliau dan mempunyai arwah surga seginya. Sudah kematian di kalangan teman budak, ini adalah tradisi malayana. Penyakini, budak ditambah menyebut arwah-arwah, yang punya jaminan yang besar dan berhormat beliau. Semoga Tuhan Jumat-Jumat bisa membantu kematian jalan, amat menjualan yang diberpada, dan juga keluarga di tinggalkan, untuk segera mungkin bisa menerima perpisahan yang tidak bisa diharapkan. satu, satu, satu. Oke, satu, dua. Tahan. Satu, dua.